Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar kamis pagi, anggota DPRD Kota Jambi fraksi Partai Golkar Joni Ismet melakukan interupsi dan meminta pemerintah Kota Jambi untuk melakukan penanganan dan pencegahan terkait penyakit demam berdarah. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar kamis pagi dengan beberapa agenda yang telah dijadwalkan, anggota DPRD Kota Jambi fraksi Partai Golkar Joni Ismet melakukan interupsi untuk meminta pemerintah Kota Jambi melakukan penanganan terkait beberapa hal. Dalam kesempatan tersebut, Joni meminta Pemkot Jambi untuk turut fokus dalam penanganan penyakit demam berdarah di Kota Jambi. Dirinya mengatakan telah mendapat laporan adanya pasien demam berdarah di Kelurahan Kenali Asambawah, mengingat saat ini telah memasuki musim penghujan, karena menurutnya penyakit demam berdarah juga merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya. Selain itu, Joni juga berharap wakil wali Kota Jambi dapat memerintahkan dan mengingatkan kepada jaringan yang bertanggung jawab terkait hal tersebut. Dirinya juga mengatakan telah mengecek ke Dinas Kesehatan Kota Jambi tentang penanganan DPD, namun yang berdasarkan informasi yang ia terima adalah alat fogging mengalami kerusakan. Untuk itu, dirinya meminta Pemkot untuk segera melakukan perbaikan terhadap alat tersebut, agar pasien DPD di Kota Jambi tidak meningkat. Nah, ini mengantisipasi hari sudah mulai masa maksud hujan. Kita sering merupakan substansi ini, hal yang awal sangat dekat untuk kematian kalau dipilih. saya berharap bahwa Pak Wawakum untuk mengingatkan dan memerintahkan sekalian kepada jaringan yang bertanggung jawab. Karena sudah saya cek ke Dinas Kesehatan melalui pegawai di sana, kecamatan dan kelurahan alasannya alat fogging rusak. Nah, kalau seperti ini kan bicaranya teknis sebetulnya. Nah, kalau cuma nunggu alat baik, kalau tadi baik, tidak bisa. Tolong diingatkan bapak-bapakku ini. Ini penting.